Selamat malam sahabat Samosir TV, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon menerima apresiasi dua piagam penghargaan dari Kapoldasu Irjen Pol RZ Pancaputra Siman Juntak Atas prestasi dalam pelaksanaan vaksinasi umum COVID-19 lansia dan anak yang tercepat di Polda Sumut pemberian piagam penghargaan tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Daerah Kepolisian Sumatera Utara nomor titik dua kep garis miring 08 garis miring 2022 tentang penghargaan kepada sejumlah Polres yang berprestasi adapun Polres yang menerima piagam penghargaan dari Kapolda Sumut 1 Polres Sibolga capaian vaksinasi umum 70% tercepat dengan presentase 104,16% 2 Polres Humbahas capaian vaksinasi umum 70% tercepat dengan presentase 96,95% 3 Polres Samosir capaian vaksinasi umum 70% tercepat dengan presentase 96,40% 4 Polres Papak Barat capaian vaksinasi umum tercepat di atas 70% 5 Polres Nias Selatan capaian vaksinasi lansia dan anak tercepat di atas 60% 6 Polres Samosir capaian vaksinasi lansia dan anak tercepat di atas 60% 7 Polres Tapanuli Utara capaian vaksinasi lansia dan anak tercepat di atas 60% 8 Polres Nias Selatan kategori Satwil paling kreatif dalam pelaksanaan vaksinasi 9 Polres Labuhan Batu kategori Satwil paling kreatif dalam pelaksanaan vaksinasi 10 Polres Tanjung Balai kategori Satwil paling kreatif dalam pelaksanaan vaksinasi Apresiasi piagam penghargaan tersebut diberikan pada saat rapat kerja analisa dan evaluasi tahunan yang diadakan di Aula Tribratama Polda Sumut, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 oleh Kapoldasu Kapoldasu mengungkapkan bahwa piagam penghargaan diberikan kepada sejumlah Polres atas pencapaian target vaksinasi Sesuai dengan instruksi pusat dalam pelaksanaan vaksinasi masyarakat umum dan lansia Demikian juga pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun yang masih terus dikejar dan berlangsung di 33 kabupaten kota dalam mempercepat proses belajar tatap muka di Sumatera Utara Informasi ini disampaikan Samosir TV Terima kasih Terima kasih